Maka yang akan merusak kalian kata Rasulullah ada tiga perkara Yang pertama Al-Hawamutabak Sehingga ngerusak masyarakat si rejeki Sehingga ngerusak ewang umah-umah Sehingga ngerusak masyarakat banyak Ada tiga perkara kata Rasulullah Yang pertama Al-Hawamutabak Angger kepingin kudu keturutan berusak Sopo kepingin kudu diusahakan dengan baik Ojo kudu keturutan Kulau kemokoknya orang isaurim gak orang sukih Kulau kudu sukih rusak Ngingu bitek kena aratan Mumet Tuku wadus gejepit sikile mati Tuku sapi majer Ngingu apa ini Ngingu duyul Ngingu duyul lah Roto kepenak Orang ngarit Rusak Apa ini Rusak mulai Kuih Kuih muawar karo bucamat Tuk mau ngaji Haa Kuih ini nganggu gelang gede ya Kayak ngomong oleh bujun Pak Mbak aku kuih Repisan gitu Kok no gelang kota Ini bucamat Wow ngasek meriang Masih disuntik Kepala bali Orang bakal kelakon Kenapa Alha wa mutaba Angger Keinginannya Musti keturutan Akan rusak Yang boleh niku Nek setiap punya Keinginan Usahakan dengan baik Rakudu keturutan Yang akan merusak Kalian kikir Yang dituruti Wang lahir niku Bapak ibu sekalian Kabeh mesgawa eman Mesti dua eman Dua anak Dijalo eman Itu dari lahir Dua benda Dijalo uang eman Neng eman Yang dituruti Itu menjadi kikir Kikir niku Dati wang sing pelit Wang sukih Orang terhormat Saking pelitih Wang tua Orang dihormati Anak putu Saking pelitih Kok jadi turuti niku Mula angger bodo niku Sampayan mbah Mbah dikei Aro anak-anaknya Dua Saking sakit Saking sakit Semang pecah Pecah Dati rongi wunan Ngkutnya putunya Doteko Niku dikei Lung 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 Niku mbah hape Sesu anggir bodohnya Putunya Dungeret-teret mamahe Ayo nyangguni mbah Kelingatnya langlung Langlung Nanggir mbah Kipelit Hmm Orangnya putu Dolan Ayo nyangguni mbah Gah Mbah galak kok Ura gilem putunya Nek enten Seng dilongke Lung Lung Ngeten Kali putunya Kujur Nemen-nemen kikir Contoh lah Sekarang ada contoh Misalnya Pak Lurah Punya istri disini Di Seri Rezeki Kebetulan punya Punaan jauh Punaannya di Martapura Martapura Pulang dari Sekolah Kuliah Mampir sini Mampir toh Nge Pak Lurah Nge Pak Ketut Punaan Ngeko kan Mampir Pak Lurah Yorong itu Gajian Telung Sasian Rung Metu Budin Rung Panen Delalah Punaan Teko Duit Ngumah Karek Rung Puluh Hen Nek Secara kikir Dikek Kelimolas Kewis Gagah Kising Anak-anak Kita Kuluh Namung Pesemawan Kuluh Gagadah Anak Anak Kuluh Pak Kuluh Kelas Tigo Mau Masuk SMK Itu Dulu Sekarang udah Kelas Tiga Niku Kuluh Tumbas Kementer Ramong Pokoknya Tuku Tuku Celuk Ini Iki Mau Aku Karo Ibun Tuku Montor Sing Tuku Aku Nanggu Duit Nyo Tak Sili Kwe Telung Tahu Gua Sekolah Wong Kenneki Nak Nyili Gure Setengah Hari Sedino Aku Nyili Anak Suwe Telung Tahu Neng Iki Tak Aku Udu Da Amung Kwe Gure Nyili Gure Sekolah Setujura Setuju Salaman Tak Aku Iki Bar Niku Ngantos Sak Niki Klastik Gure Masang Setiker Di Rubah Rubah Tak Aku Nek Tak Sraken Nyo Tak Tuk Kek Montor Sesoban Cili Ngang Melutuku Seperak Perak Orang Sampayan Serain Sili Wai Sampayan Selama Gitu Belum Punya Hak Wist Diga Iha Kalo Saya Tak Min Jemin Aja Belum Lama Ini Malah Ngomong Lagi Anu Bik Nek Didul Sing Lur Kae Supra 125 Karoripo Didul Opor Payu Payu Langgung Apa Didul Gutuku Sing Rodok Ape Sito Anu Piksen Kue Seneng Piksen Seneng Kok Podar Aku Alhawa Mutabak Sing Rusak Ewang Murid Kenggir Kepengin Kudu Keturutan Rusak Kok Kengin Podar Aku Aku Kepengin Biksen Haru Kepengin Inu Pabarak Ini Ngomong Sing Rusak Kenggir Kepengin Harus Keturutan Rusak Saik Terima Ibu Ibu Kepengin Pasar Harus Terkih Mbak Yumu Kepengin Kuliah Ma'arib Harus Terkih WDW Sekolah Terkih 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 Kepengin Waras Terkih Kudu Keturutan Or Waras Dia Mengatakan Aku Gertekon Aku Gertekon Kepengin Niku GL Pro Kalih GL Ma' Anggir Semurah Keturutku Gertekon Proma Yang Warung Tuh Saat Niki Anggir Nenek Wong Kepengin Dwi Apa Apa Nenek Niku Mulai Anggir Wahy Singkong Yorah Panen Karet Murah Niku Roto Roto Singlar Niku Paramek Kepeng Domum Sidik Sidik Keruan Oh Anggir Keruan Baik Budin Murung Panen Karet Murah Buruan Rapate Enek Nah Niku Paramek Sekalian Maka Dengan Ngaji Ini Saya Ingin Mengajak Merubah Peradaban Baru Dengan Lahirnya Baginda Nabi Waktu itu Merubah Peradaban Segalanya Sehingga Dari Orang Yang Orientasi Hidupnya Itu Harta Dan Dunia Menjadi Kemudian Kehidupan Yang Lebih Baik Perkara Akhirat Dan Ibadah Dunia Pasti Akan Kita Dapatkan Pula Itulah Kehidupan Yang Sesungguhnya Yang Diatur Dalam Kehidupan Islam Ini Saya Hanya Ingin Kemudian Sepulangnya Dari Peringatan Maulid Ini Para Bapak Ibu Sekalian Kita Yang Hadir Disini Saudara Saudara Kita Yang Tidak Bisa Hadir Disini Seluruh Masyarakat HTI Dan Dilingkungan Kita Ini Bisa Sama Sama Mendapatkan Hidayah Dari Allah Subhanahu Wa Dari